Bahagianya bunda dan Ferdi kembali bermain bersama. Momen ini mengeskak matelak tudingan sikap cuek putri ke Natalie. Kepulangan Natalie Holzer ke rumah Tambun, Bekasi membawa kebahagiaan tersendiri bagi keluarga Sule, terutama si Bung Suferdi yang terlihat bahagia dan senang bisa kembali berkumpul dan bermain dengan ibu sambungnya tersebut. Kebahagiaan keluarga komedian ini pun semakin bertambah ketika kemarin putri Delina baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-20 pada Kamis 29 April 2021. Putri pun mendapat kejutan dari keluarganya, yakni Sule, Natalie Holzer hingga Rizky Fabian. Dari video yang diunggah di banyak akun Instagram tersebut, putri Delina terlihat menangis harum memeluk sang ayah Sule, sedangkan Rizky Fabian membawa kue ulang tahun. Yang menarik perhatian, putri Delina nampak mengabaikan Natalie Holzer yang berdiri di samping ayahnya. Padahal ibu sambungnya tersebut terlihat mengusap air matanya. Alih-alih fokus terhadap aksi Natalie, putri justru memilih salim kepada Rizky Fabian dan menyambut hangat pelukan sang kakak dengan haru. Adegan pun berlanjut saat putri Delina hendak meniup lilin yang berada di tangan Sule. Serta momen pembukaan kada pun kembali mencuri perhatian, karena Natalie Holzer nampak memilih berdiri di belakang bersama Ferdi, putra bungsunya. Dari video singkat itu, tidak menampilkan momen di mana putri Delina dan Natalie Holzer berpelukan. Sehingga hal ini pun menuai beragam reaksi dari netizen. Keduanya dianggap bersikap canggung satu sama lain, bahkan putri Delina dinilai terkesan cuek terhadap ibu tirinya tersebut. Wajah putri ibarat menahan luka yang sulit sembuh, hari istimewa tapi garing rasanya. Jadi canggung, makanya kalau ada masalah diobrolin baik-baik, jangan keluar-keluar di medsos. Suasana jadi gak mesra lagi antara Natalie dan putri. Kejadian kemarin membuat luka di hati, apalagi statement dari omannya Natalie. Kenapa kok garing ya suasananya, kayak ada tertahan di hati gitu. Ya Allah seharusnya saling memaafkan antara putri dan Natalie, jangan merasa jauh, kasihan adik-adiknya. Padahal putri kelihatan anak baik, tulus cinta bunda sambungnya. Sekarang berbeda ya, gimana gitu? Tulis beberapa netizen. Akan tetapi guys, banyaknya komentar miring pada hubungan putri dan Natalie yang disebut canggung dan takur ini. Kemudian dipatahkan dan disekak matelak dengan video yang baru-baru ini beredar di akun fanbase keluarga Sule. Dimana putri dan bunda Natalie nampak berpelukan dan mengecup pipi satu sama lain di momen ulang tahun putri Delina. Ya, beberapa waktu lalu, Natalie Holzer sempat membuat heboh lantaran minggat dari rumah Sule. Dalam pernyataannya di Instagram, Natalie mengaku tidak dihargai. Ia pun sempat membocorkan isi DM Sule dan putri Delina yang membahas almarhumah Lina Jubaeda. Dimana Sule menyebut, Lina Jubaeda merupakan istri terbaiknya sehingga membuat Natalie sakit hati. Kendati begitu, Natalie Holzer telah kembali pulang ke rumah Sule. Mereka mengaku telah berdamai. Putri pun sejatinya beberapa waktu lalu dengan besar hati dan legowo mengungkapkan bahwa ia telah memulai komunikasi lebih dulu dengan menelpon langsung Natalie Holzer untuk mengucapkan selamat atas kehamilannya. Wah, 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 ternyata putri dan bundil akur dan bahagia bersama kok guys. Semoga keluarga ini terus harmonis ya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Saruni Channel. Terima kasih. Terima kasih.